Intro Pemirsa Komisi 3 DPRD Banjarmasin kada hanya mempertanyakan keterlambatan pembangunan Jumbatan HKSN namun juga mempertanyakan mengenai desain wan pengaturan berlalu lintas bila nantinya Jumbatan tersebut sudah bisa dipungsikan atau dipergunakan warga kada hanya masalah perpanjang masa pengerjaan, tapi hasil dari pembangunan Jumbatan HKSN ini masih menjadi pertanyaan Komisi 3 DPRD Banjarmasin kada hanya mempertanyakan keterlambatan pembangunan Jumbatan HKSN yang menghubungkan Banjarmasin Barat Banjarmasin Utara, namun juga mempertanyakan mengenai desain wan pengaturan berlalu lintas bila nantinya Jumbatan tersebut sudah bisa dipungsikan atau dipergunakan warga Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini, Wai Tokuni Prima TV diselah-selah sidak ke Jumbatan HKSN jelang tengah hari Senin 7 Maret 2022 memadahkan kada hanya masalah perpanjangan masa pengerjaan tapi hasil dari pembangunan Jumbatan HKSN ini masih menjadi pertanyaan Balom lagi persoalan lalu lintasnya politisi Patai Gerinra ini menegaskan akan secepatnya mengadakan rapat dengan Dinas POPR dan Dinas Perhubungan Banjarmasin serta intasi terkait lainnya untuk meminta penjelasan supaya ke depannya akan menimbulkan permasalahan benar-benar mengekalkan Atau fungsi dari jembatan ini sebagaimana mestinya itu harusnya sudah menjadi clear and clean. Bagaimana juga maka tadi mengenai indah lalin dan hal lainnya itu sudah dilaksanakan oleh baik mungkin fungsinya dari kontraktor maupun PU maupun dinas lain. Nah yang terkait sehingga fungsi jembatan ini yang sudah dua tahun berjalan dan mengalami perpanjangan waktu sampai dua kali perpanjangan ini bisa laksana pekerjaan secara baik. Mohd Isna ini beranggapan bila kadang menutup kemungkinan bila ujung-ujungnya Dinas BPR Banjarmasin nantinya akan meminta penambahan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jembatan HKSN ini. Karena jika ingin membuat arsa lintas dan memadai maka akan ada lagi pembebasan lahan warga yang tentunya memerlukan anggaran. Namun Muhammad Isna ini dengan tegas menyatakan akan mempertimbangkan penambahan anggaran tersebut lantaran intansi terkait dinilai masih belum transparan mengenai pembangunan jembatan HKSN. Tidak menutup kemungkinan kalau kita melihat bahwa ini adalah akan ada lagi penambahan anggaran sebetulnya. Karena kami melihat bahwa dari segi apa yang disampaikan PU, sebetulnya kalau kita harus betul-betul arus selalu lintas itu betul-betul memadai, ya memang harus ada pembebasan lainnya. Banyak apa yang anggaran pengen ditambah, minta tambahnya? Makanya kita harus mungkin mendapatkan informasi ini dari awal agar ya kami bisa juga memikirkan sebetulnya. Kalau mungkin alintia disampaikan tiba-tiba kita ditodong, ya ini sesuatu yang sekiranya juga kami merasa bahwa ya PU mungkin tidak komodatif, tidak transparan, tidak memberikan informasi yang betul-betul clear terhadap kami, ya sehingga ini menjadi penimbang kami untuk apakah memberikan atau tidak seperti ini. Terima kasih telah menonton!